Oke guys, balik lagi di channel gue Nah di video kali ini gue ngasih tutorial Yang biasa ya buat kalian yang AP iPhone internnya Kena blokir email Nah disini gue ada iPhone 13 Yaitu AP gue sendiri ya Ini pake kartu telcomsel Dan tidak ada layanan lagi Nah seperti itu guys Oke ini gue ngasih tau tutorial yang Sama yang belum tau Buat yang subscriber gue pasti udah tau lah Cara-cara ini ya Dia udah hafal pasti guys Karena gue gak sekali dua kali bikin konten kayak gini Udah sering kali Oke ini dia tidak ada layanan Ini iPhone 13 Garansi Inter Jepang Untuk iOSnya ini kalian bisa lihat sendiri Udah iOS 18.1.1 Udah yang terbaru pastinya guys Oke tidak ada layanan Caranya itu kalian sediain Satu HP apapun itu Yang penting garansi resmi Indonesia Oke Cara yang pertama Kalian Ambil kartu yang SIM card Yang ada di iPhone Dan kalian pindahin ke sini Ini cara memancing sinyal guys Cara memancing sinyal Disclaimer dulu Bahwa ini Gak 100% permanen ya Sewaktu-waktu bisa hilang Jadi Kalau mau permanen ya Kalian daftarin ke biaya cukai Bayar pajak Seperti itu Biar gak Apa namanya Biar gak Repot lagi Mancing-mancing sinyal kayak gini Karena sewaktu-waktu Sinyal ini bisa hilang guys Nah Oke Dan resikonya adalah Pindah-pindah kartu ini adalah Kartu SIM card kalian rusak Kalau rusak itu gimana bang Ya kalau rusak itu gak kebaca dia guys SIM cardnya gak kebaca Nah kalau udah terbaca ya Ini SIM cardnya udah terbaca Bentar gue pindahin dulu ya Ke jaringan 4G Karena ini masih di 2G Nah Tampilan awalnya Kalau kalian pindahin kartu kan Seperti ini 4G Kalian cari telepon Disini kalian langsung aja Kayak kalian Cek kuota aja Nah seperti ini Kalau telekom-nya kalian gini Kalau Indosat Bintang 88 pagar Kalau XL dan lain-lain itu Gue kurang tau Pokoknya kayak Cek kuota gitu loh Nah Kalian tungguin aja Nah Mohon maaf dulu Ini kameranya kurang jernih Karena Ini pake HP OPPO jadul guys Jadi Yang Biasanya gue pake iPhone bokap gue Sekarang pake Yang ini dulu Karena HPnya dipake guys Oke Kalau udah seperti itu Kalau udah seperti itu Kalian tinggal batal aja Kalian lagi ke Data seluler Dan kalian pindahin Aduh Pindahin ke 2G Nah Pindahin ke 2G Habis itu Kalian kesini lagi Dan kalian lagi aja Kecek kuota Karena disini kan udah 2G Nah Seperti itu Pokoknya kalian Ikutin aja Tutorial gue ini Dari awal sampai akhir Pasti bener Pasti muncul Ke sinyalnya Aduh Nah ini Langsung aja cabut guys Harus cepet nih guys Cabut seperti itu Ini adalah cara Memencing sinyal Dan masukkan ke iPhone nya Oke Kita buka dulu Nah Kalian bisa lihat sendiri T-cell Udah muncul kan Tadi kan belum muncul Sekarang udah muncul guys Cuma berapa menit ini Cuma 3 menitan doang Nah Seperti itulah Cara mancing sinyal Nah Udah kan Kalian bisa lihat sendiri Coba kita muda pesawat ya Oke aman Tapi Sewaktu-waktu bisa hilang guys Ada Ada user Yang katanya Cuma bertahan beberapa detik Nah itu juga gue kurang tau Mungkin Beda HP Beda gini guys Beda Beda device Beda Jangka lamanya itu beda Gitu loh Nah Ini masih iPhone yang sama ya Nah Kita coba lagi guys Udah pesawat Oke seperti itu Nah Hilang Oke ada Coba kita Cabut lagi Apakah Muncul Nah kan tidak ada SIM Terbaca tidak ada SIM Kita masukkan lagi Nah Tidak ada layanan Oke Kalian tungguin aja Coba muda pesawat Nah Oke Ini 100% ini Sinyalnya Tidak kembali nih guys Nah seperti itu Oke Ini udah 100% Tidak kembali Ini gue bakal pancing lagi Ini gue coba 2 kali Buat membuktikan Biar kalian benar-benar Percaya dengan tutorial gue ini Bahwa 100% berhasil Kalau Caranya udah benar guys Nah Oke Tapi Beberapa device juga Udah dipancing-pancing Sinyal seperti ini Dia gak mau Oke Itu berbeda-beda guys Setiap device Jadi Kalau di HP gue ini Pasti berhasil Tapi kalau gak tau Di HP kalian ya Nah ini kan udah Tidak ada sinyal lagi Kita cabut lagi Cabut Nah Tinggal ulangi Cara kayak tadi guys Tinggal ulangi Ambil kartunya Masukkan ke sini Oke Masukin ke sini Androidnya Oke Buka Androidnya Kalian tungguin aja Kalian tungguin aja Sampai kebaca Aduh Bentar Oke Ini iPhone gue Tetap disini Ini no cut No cut Cut guys Oke Ini Jaringannya udah 8G Kalian pindahin dulu Karena tadi kan kita Sempat setting disini Kita pindahin Dan sekarang kita pindahin Ke 4G lagi Seperti itu Oke Hapus dari menu bar nya Kalau sudah Kalian ke telepon Tip bintang 363 Buat kartu sel komsel Seperti ini Kalian tungguin aja Tungguin Sampai kode USSD ini keluar Nah kalau sudah Batal Kita ke data seluler Kita ke sim 1 Kita ke 2G lagi Oke Hapus lagi dari menu bar nya Kita ke telepon lagi Dan Yang sama Bintang 363 Pagar Kalian tungguin aja Nah disini harus cepat guys Oke kalau sudah Seperti ini Kalian batal Dan kalian langsung aja Keluarin Sim card nya Kalian pindahin ke Sini Oke kalau sudah Masukin ke iPhone nya Oke Tungguin aja Kalau masih tidak ada layanan Kita ulangi lagi Oke Nah ini Kalau gak muncul ya Kita ulangi lagi guys Oke pokoknya Sampai berhasil Sampai berhasil Kita buka lagi Oke kita ulangi lagi Cara yang seperti tadi Karena belum berhasil Tadi di awal berhasil Yang kedua ini gak berhasil Kita ulangi lagi guys Kita ulangi lagi ya Nah ini Keluar native kayak gini Error kartu SD Tidak bisa digunakan secara normal Nah ini dia Kekurangan Kalau pindah-pindah kartu Seperti itu guys Jadi kartunya bisa rusak Oke kalau udah Adji Aku baca Kalian langsung aja Ke sini Coba kita gak perlu Pindahin ke 4G Langsung aja Ke 2G ini Oke Kita langsung aja Langsung aja Batal Ambil kartunya Pindahin ke sini Oke Tungguin Sebentar kita tungguin aja Oke Kalau gak ada Coba kita Mudah sawat Nah Ini 100% Belum berhasil Ini kalau Tungguin sampai Kapanpun itu Kalian tungguin Sampai kapanpun Bakal gak ada Sinyalnya Nah kita ulangi lagi ya Kita ulangi lagi Pokoknya kita ulang Terus guys Sampai berhasil Nasib iPhone Inter Ya gini guys Kalau mau permanen Ya daftar Kebiayaan juga Aman Gak mungkin Keblokir lagi Oke Pindahin ke Androidnya lagi Ini emang Agak ribet Kalau gak mau guys Tadi Yang awal kan berhasil Nah bisa Cara selanjutnya itu Bisa gak berhasil lagi guys Seperti itu Oke Kita pindahin ke 4G Hapus dari menu bar Dan kita pindahin 363 pagar Oke Sebentar Tungguin aja Nah Oke batal Kita pindahin ke 7 lagi Oke Hapus Bintang 63 pagar Oke Coba Tunggu 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 Harus bersabar Harus bersabar Harus sabar guys Kuncinya sabar Oke Kita langsung aja Nah Kita langsung aja Oke Sini Oke Tungguin 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 Oke Tidak ada layanan lagi Kalian buka lagi guys Pokoknya Pokoknya sampai berhasil guys Sampai mampus Pokoknya ini gue udah Ulang berapa kali nih Berhasil Pasti berhasil nih Usaha tidak mengkhianati hasil nih guys Oke Tungguin aja Ini Ini HPnya Coba kita Apa iphone ini Coba kita Mantiin dulu Oke Keluar notif Seperti ini Hero kan Saja Langsung aja Oke Matal Aduh Kenapa Langsung aja Oke Kalian ulang lagi Kalau masih belum ada Ini ya Ini last Ini last Ini last Ini last ya Nah Ini last Di hp gue Pokoknya ini kalian ikutin aja guys Sudah banyak kok yang berhasil Cara seperti gue ini Ini last Ini last Oke Ini yang terakhir Takutnya kartu gue rusak ini Ini yang terakhir Bintang 363 pagar Oke Oke kita batal Kita pindah Ini last Ini last Oke Oke Siap Siap Oke batal Kita langsung aja Ini last Kita tunggu Nah Oke Yang terakhir berhasil Berarti dia harus diancam dulu guys Harus dibilang last Harus dibilang last dulu Nah Oke udah berhasil ya Udah 4G Kalau ini mode pesawat sih aman Mode pesawat ini aman guys Tapi kalau kalian Cabut disini Kalian keluarin kartunya Pasti dia tidak ada layanan lagi Nah Karena ini gak isi paket ya Tapi gue mungkin aja Nanti selama beberapa jam Hilang ya Jadi Kartunya itu harus selalu Isi paket Atau kuota Seperti itu ya Ini karena Kartu ini gak ada kuota Jadi nanti gue akan Segera isiin Biar gak cepat hilang Nah Gue disclaimer lagi Ini gak permanen Ini gak permanen Karena banyak yang komen Apakah ini yang permanen bang Kok di gue gak permanen ya Satu hari udah hilang Karena ini gak permanen Kalau mau permanen ya Kalian daftar ke biaya cukai Seperti itu Oke Ini yang terakhir mau Udah berapa kali ulang Gue tadi tuh Mau makan banyak Waktu juga guys Dan keluar keringat juga guys Karena panas ya Seperti itu Dan ini udah berhasil ya Berarti udah terbukti Ini HPnya masih sama Masih Evo 13 Ini Nah Oke masih sama Oke guys Mungkin segini aja ya Video dari gue Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Yang belum subscribe Yuk di subscribe Di channel gue Bantu menuju 5000 subscriber Di akhir tahun ini Oke Oke semoga Video ini bermanfaat ya Oke See you next video guys Bye bye